Orang entenir itu di luar berapa? Kadang-kadang bisa Berapa Pak? 30% per? 30% 40% per tahun Tinggi sekali Di Bank Wakam Mikro ini hanya Tidak ada bunga, hanya dikenai Biaya administrasi 3% 3% Itu setahun loh Terima kasih Saya mau pinjam 2 juta 1 juta Pertama 1 juta Ini mau apa? Mau Ini ibu-ibu kumpul di sini itu mau apa? Ya, sinaturahim Kemudian Mau apa lagi? Mau masuk ke Bank Wakam Mikro? Ya Sudah masuk? Sudah masuk? Sudah dapat pinjaman? Sudah dapat Saya pikir belum Saya pikir tadi ini antri Mau ke sini Sudah dapat Sudah dapat Sudah dapat berapa pinjamannya? 1 juta 1 juta Ibu 1 juta Ibu 1 juta Sama semua 1 juta 1 juta Ibu dipakai untuk apa? 1 juta 1 juta Hanya sembako aja Cukup itu 1 juta Tidak cukup Sembako saja masak 1 juta Tidak cukup Cukup lah Jadi jualan sembako Injem dari sini 1 juta Terus setiap minggu Mengangsur Sama nyicinya berapa? 26 ribu Berat enggak? Seminggu 26 Enggak ya Saya kira enggak Ini kan Yang paling penting Saya titik Jangan sampai Ibu-ibu itu tercedak Di rentenir Karena di sana Bunganya sangat tinggi sekali Rentenir berapa sih bunganya? Tidak ada yang kena rentenir Berapa? Benar Bagus kalau gitu Berarti enggak ada yang kena rentenir Rentenir itu di luar berapa ya? Kadang-kadang bisa Berapa pak? 30% per 30% 40% per tahun Tinggi sekali Di bank wangka mikro ini Hanya tidak ada bunganya Hanya dikenai biaya administrasi Tiga persen Tiga Itu setahun loh Ya dapat dikan Kayak enggak ada bunganya Enggak ada tambahnya Karena hanya tiga persen Tapi yang paling penting Ibu-ibu kalau sudah mendapatkan Modal dari bank wangka mikro Ini penggunaannya yang Benar-benar dipakai Semuanya untuk usaha Jangan sampai nanti dapat Satu juta Yang 500 ribu Untuk beli pakaian Nah Enggak bisa Ngembalikan nanti Wah Biar cantik Saya beli pakaian yang mahal Wah Kalau seperti itu Bisa enggak bisa Ngembalikan Semuanya Satu juta Gunakan Untuk Usaha Untuk moda usaha Setiap minggu Bisa mengembalikan Masuk Kalau sudah Kembali Bisa ditingkatkan lagi Begitu Pak Ketua Bisa naik Ke dua juta Bisa naik lagi Ke tiga juta Kalau dulu warungnya Satu Bisa warungnya Dua Itu jangan warung Hanya satu Bisa buka cabang Di Kecamatan lain Atau kelurahan lain Saya kira itu Yang paling penting Dari Saya Saya kira itu Yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan Yang Pak ini Ibu Saya titip Nanti saya pengen Kesini lagi Mungkin Saya Allah Tahun depan itu Sudah ada yang berkembang Usahanya jadi tiga Jadi empat Jadi lima Nah Yang kita harapkan itu Jangan disini Pak Enggak bisa Membalikan Bahwa Sedih saya Kalau gitu Ya Baiklah Saya tutup Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemerintah ingin Menggerakkan ekonomi masyarakat Melalui keberadaan Bank Wakaf Mikro Pemerintah membuka Bank Wakaf Mikro Di lingkungan Pondok Pesantren Presiden Joko Widodo Menyatakan Pemerintah ingin Menggerakkan ekonomi Masyarakat bawah Melalui keberadaan Bank Wakaf Mikro Yang baru mulai dibentuk Di berbagai Pondok Pesantren Di Pulau Jawa Bank Wakaf Mikro Merupakan lembaga Yang berstatus Sebagai lembaga Keuangan Mikrosyariah Yang diawasi Dan diberi izin Oleh otoritas Jasa Keuangan Saat ini Sudah ada 20 Bank Wakaf Mikro Di Pulau Jawa Kedepannya Presiden Menginginkan Dibuka kembali 20 Bank Wakaf Mikro Setiap Bank Wakaf Mikro Di Pondok Pesantren Mendapat anggaran 8 miliar Sudah dimulai Tetapi Rencana kita Tahapan pertama 20 Mungkin nanti Akan tambah lagi Insya Allah 20 lagi Sehingga 40 Kemudian Setelah itu Akan terus Bergulir Tambah Tambah Untuk apa Ekonomi Di bawah Ada ruang Karena Ada yang Pengen pinjam Tapi gak punya Agunan Nah ini kesini Kalau Keberbankan Yang konvensional Mesti ada Administrasi Ada Agunan Jaminan Nah ini yang Yang segmen itu Kita gak masuk Segmen Ini adalah segmen Yang betul-betul Yang jualan gorengan Tadi saya Wawancari Jualan gorengan Jualan nasi uduk Ada Jualan warung Apa Jualan Sembako di warung Dan Kita harapkan Dengan Beredarnya Uang di bawah Kemudian Masyarakat Umat Juga bisa Mengakses Kepada Lembaga Keuangan Seperti Bank Wakaf Mikro Ini Kita harapkan Ekonomi Di bawah Juga akan Ikut bergerak Bank Wakaf Mikro Memberikan pinjaman Dengan nilai Relatif Kecil Yaitu Maksimal 3 juta Dan Marjin Bagi hasil Setara 3 persen Pinjaman Itu dapat Dikembalikan Dengan cicilan Setiap Minggunya Pimpinan Pondok Pesantren Annawa Witanara Ma'ruf Amin Mengatakan Adanya Bank Wakaf Mikro Memberikan Kesempatan Tidak Hanya Bagi Masyarakat Sekitar Pesantren Tetapi Juga Bagi Para Santri Dengan Adanya Bank Wakaf Ini Maka Santri Mahasiswa Kami Langsung Memperoleh Latihan Dan Melakukan Praktek Praktek Teori Yang Selama Ini Dipelajarinya Berkat Adanya Bank Wakaf Mikro Ini Anak-anak Kita Mampu Menerapkan Sistem Itu Di Lapangan Dan Sudah Berdialog Dengan Para Nasabahnya Bagaimana Anak-anak Menanggami Nasabahnya Yang Sekarang Ini Sudah Mencapai 200 20 Bank Bank Wakaf Mikro Di Sejumlah Daerah Indonesia Telah Menyalurkan 2,45 Miliar Rupiah Kepada 2.784 Nasabah Dalam 568 Kelompok Usaha Presiden Joko Widodo Kembali Melanjutkan Safari Ke Pondok Pesantren Di Kabupaten Serang Banten Pada Rabu Pagi Presiden Menyebut Pondok Pesantren Memiliki Potensi Besar Dalam Pengembangan Pendidikan Hingga Ekonomi Pondok Pesantren Nawawi Tanara Menjadi Salah Satu Lokasi Tujuan Kunjungan Presiden Jokowi Ke Kabupaten Serang Banten Dengan Didampingi Ketua MUI Sekaligus Pendiri Nawawi Tanara Maruf Amin Jokowi Menyapa Sejumlah Kiai Dan Para Santri Diakui Oleh Jokowi Safari Pondok Pesantren Telah Dijalani Sejak Tahun Lalu Karena Pondok Pesantren Merupakan Pendukung Utama Membangun Karakter Bangsa Selain Itu Pemerintah Ingin Fokus Meningkatkan Bisnis Pondok Pesantren Baik Dari Sisi Keuangan Dan Permodalan Untuk Itu Presiden Jokowi Sekaligus Meresmikan Pendirian Bank Wakaf Mikro Di Pondok Pesantren Ini Pemerintah Menargetkan Mendirikan 20 Bank Wakaf Mikro Yang Tersebar Di Seluruh Indonesia Tersebar